Sarapan informasimu hari ini akan ditemani sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada kabar nih dari pembatalan aturan JHT terbaru, kemudian harga gandum di pasar dunia naik, serta polemik penundaan pemilu. Terakhir, rencana TNI untuk membangun pos pengamanan di ibu kota baru. Yuk, simak selengkapnya. Hey, ada kabar bahagia nih buat kamu yang kemarin rame memprotes peraturan baru soal pencairan JHT. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah akhirnya membatalkan peraturan yang membatasi pencairan JHT tersebut di usia 56 tahun. Akhirnya, setelah sempat bikin was-was, proses dan pencairan jaminan hari tua atau JHT bakal kembali ke aturan lama, seperti yang diatur dalam Permenaker nomor 19 tahun 2015. Di aturan lama, nggak diatur tuh batas usia pensiun bagi pekerja yang mau mencairkan JHT. Selain itu, JHT bisa diklaim setelah satu bulan usai pekerja mengundurkan diri dari tempat bekerja. Sebelumnya, program JHT dari Permenaker nomor 2 tahun 2022 memicu protes para pekerja. Mas Saburu bahkan sempat menggelar demonstrasi di Kementerian Ketenaga Kerjaan pada Rabu 16 Februari 2022 silam. Mereka memprotes kebijakan yang menyatakan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan kudu nunggu usia 56 tahun dulu baru boleh mencairkan JHT. Hadeh, kan lama banget ya? Setelah ramai diprotes, Presiden Jokowi angkat bicara. Selain minta revisi, Presiden menyebut ingin aturan JHT disederhanakan. Kini, Permenaker nomor 2 tahun 2022 sedang dalam tahap revisi. Ida juga menyebut proses pencairan JHT akan dipermudah. Ih, kenapa pada sini sih? Bilang pemerintah mencela-mencela, padahalkan ini tandanya pemerintah mendengarkan aspirasi warga. Eh, apa berarti kemarin waktu bikin peraturan nggak dengar aspirasi ya? Buntut serangan Rusia ke Ukraina, harga gandum di pasar internasional melonjak. Hmm, habis minyak goreng, tahu, tempe, apa lagi nih yang bakal naik habis ini? Kenaikan harga gandum ini mencapai 5,35 persen. Di pasar internasional, harga gandum mencapai 10,05 dolar Amerika Serikat per bushel, atau setara 144.718 rupiah per 18,62 kilogram. Ini kenaikan harga gandum yang tertinggi sejak tahun 2008. Yah, gimana? Rusia memang eksportir gandum terbesar di dunia, dengan total jualan gandum 37,2 juta ton, alias 37,2 miliar kilogram. Sedangkan Ukraina masuk 5 besar eksportir terbesar, dengan total ekspor 18 juta ton gandum. Perusahaan Analisis Data Pertanian, GRO Intelligence, menyebut, Ukraina dan Rusia memasuk 29 persen dari total ekspor gandum dunia. Indonesia, yang merupakan salah satu importer gandum terbesar di Ukraina, bakal terkena imbasnya nih. Tercatat impor gandum dari Ukraina ke Indonesia, mencapai 1,6 juta ton per tahun. Merespons hal ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, bilang bahwa kenaikan harga gandum, akan bikin kenaikan harga sejumlah harga pangan berbahan dasar gandum, seperti mie instan, mie ayam, dan roti-rotian. Nah, kalau dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, atau GAPNI, mereka masih menimbang-nimbang nih, untuk menaikkan harga pangan olahan berbahan baku gandum. Kalau kondisi ini berlangsung lama, mereka bakal naikin harganya. Duh, jadi khawatir nih, akan tambah satu lagi bahan dapur yang naik harganya. Makin kuat nih, mengencangkan ikat pinggang. Polemik penundaan pemilu makin menguat nih, terutama di kalangan elit parpol. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Wacana penundaan pemilu 2024 terus dihembuskan para elit politik. Setelah tiga parpol, yakni PKB, Partai Golkar, dan PAN, mendukung penundaan, PBNU pun mulai ikut menyuarakan hal yang sama. Motif penundaan pemilu ini menggunakan dali situasi ekonomi yang tidak kondusif, sampai soal ongkos penyelenggaran pemilu yang super besar. Padahal kan, pemerintah dan DPR sendiri sudah sepakat pemilu bakal dihelat pada 14 Februari 2024 mendatang. Gimana sih? Di sisi lain, wacana ini ditentang sama sejumlah parpol. Partai Utama Pengusung Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 PDI Perjuangan serta Partai Nasdem, Partai Demokrat, P3, PKS, dan Gerindra menyuarakan penolakannya. Sementara Partai Pendatang Baru PSI lewat sekjennya, Dea Tunggayisti menyebut, penundaan pemilu tanpa alasan force major malah akan mencederai demokrasi. Shhh! Tapi, sekjen PSI ini juga bilang, kalau parpol dan rakyat menghendaki, sekali lagi ya, kalau parpol dan rakyat menghendaki, bisa saja amandemen Undang-Undang Dasar 1945 biar masa jabatan presiden bisa dibatasi sampai 3 periode. Nah, Managing Director para Medina Public Policy Institute, Hoyrul Umam, cukup keras soal usulan penundaan pemilu. Katanya, itu bentuk pemufakatan jahat. Ia menduga usulan ini dijalankan oleh orang-orang di lingkaran istana karena polanya terus berulang. Sementara ahli hukum tata negara, Divitri Susanti, menyebut, sekalipun penundaan pemilu bisa dilakukan, namun tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap teks konstitusi dan dapat berujung pada kekacauan dalam penyelenggaraan demokrasi. Yang harus dilakukan adalah mengubah konstitusi. Karena konstitusi kita, pasal 22E, itu mengatakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu untuk semuanya, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, itu aturannya sudah jelas. Sehingga, kalau diundur, bukan 2024, kan sudah lewat 5 tahunnya, maka yang terjadi adalah pelanggaran teks konstitusi. Membincangkan soal amandemen untuk tujuan tidak lagi membatasi kekuasaan, sebenarnya menurut saya sudah inkonstitusional juga. Itu dampaknya tentu saja kemudian akan sangat buruk menjadi presiden bagi kehidupan di demokrasi kita bahwa apa maunya elit, itu bisa saja diakomodasi. Itu jangan sampai terjadi, karena kan kalau kita lihat kenyataannya, sebenarnya tidak ada urgensinya untuk memundurkan pemilu 2024. Karena sesungguhnya penundaan pemilu itu biasanya akan menjadi jalan bagi otoritarianisme. Hmm, tuh kan lempar-lemparan. Jadi sebenarnya penunda pemilu ini aspirasi siapa? Kalau diklaim aspirasi rakyat, rakyat yang mana? TNI Angkatan Darat berencana bikin satuan pengamanan setingkat Kodim di Ibu Kota Negara Baru. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pada Rabu 2 Maret 2022. Bilangnya sih, akan ada satuan-satuan kecil yang nantinya buat bantu pengamanan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Waduh, emang kudu banget ya, sampai ngarahin personil. Hmm... Gak hanya itu, Jenderal Dudung juga mengingatkan anggota dan keluarganya untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Negara. Ia merespons perintah Presiden Jokowi soal kepindahan Ibu Kota saat berpidato di pembukaan rapat pimpinan TNI Polri selasai 2 Maret 2022 kemarin. Pada momen itu, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan di WhatsApp grup keluarga prajurit TNI dan Polri masih ada pembicaraan yang mengusik pemindahan IKN. Jokowi bilang pemindahan IKN sudah diputuskan dan gak perlu diperdebatkan lagi, terkhusus di kalangan prajurit dan keluarganya. Misalnya, berbicara mengenai IKN, gak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh, oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau disipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Tembaca itu hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan. Membentuk satuan prajurit TNI untuk pengamanan pembangunan IKN. Ada apa nih? Memang di sana gak aman? Atau cuma aku yang overthinking? Itu tadi, 4 menu serapan informasi kamu hari ini. Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacua. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!